Oke, halo semua dan bertemu kembali bersama gue Yoris di MotoGP 23 Untuk karir di episode ke-18 Yaitu di round ke-15 Dapatnya di circuit MotoG Itu di Japan Grand Prix Dan akhirnya setelah 11 hari video kemarin-kemarin tuh publish otomatis Akhirnya gue kembali lagi di meja komputer Dan kembali ngelanjutin petualangan dari desirio Setelah itu di klasemen kita masih berada di post ke-2 dengan jarak minus 50 poin dengan Pedro Acosta Sebagai pimpinan klasemen Ini poin yang banyak Tapi apakah mungkin bisa kita kejar di akhir musim ini? Berhubung persaingan makin kesini makin ketat banget cuy Ya bayangin aja Acosta sama si Tony itu kenceng banget cuy Nah sekarang kita bakal kerja hubungan kita di Pedog Dimana hingga sekarang kita masih lagi hubungannya bersama si Lopez Atau sebagai teammate kita sendiri Jadi hingga sekarang ini Kita belum membaik Dan mungkin jika ada kesempatan lagi Gue bakal klas sama si Lopez di track itu kan Tapi insya Allah sih Kita harus kurangin supaya gak nambah beban untuk tim kita Nah Buat info juga dimana kita hari ini sudah menggunakan MotoGP 3 yang versi update delivery Yang terbaru dimana sekarang ini delivery yang kita pakai juga udah berubah Udah gak kayak yang kemarin-kemarin Dan kalau diperhatiin lebih detail lagi Emang ada beberapa perubahan di bagian Betukan firing Baik itu depan, kiri-kanan, dan juga bagian belakang Tapi semoga aja gak mempengaruhi performa terbaik kita saat ini Semoga aja masih bisa untuk bersaing di 3 besar pastinya Dan gue bakal coba ngerubah remor setelah Karena ini dengan delivery yang anjir ini Gue rasa nomor kita kurang kelihatan Jadi bakal gue jadi nomor yang lebih terangnya Itu warna putih Tentu dimana Cuman maksudnya kita berubah jadi warna yang lebih terang Dan lebih bisa kelihatan dari jarak jauh Nah ini merupakan ronde kedua kita di bab duel panas Untuk bisa mengenakan-enakan Kosta Dimana tinggal 1 seri lagi setelah Jepang Itu di Indonesia Mandalika Yang akan menjadi seri terakhir Sebagai bab baru duel kita dengan Pedro Acosta Apakah bisa gitu bak? Nah sekarang ini kita udah ngelakuin sesi praktis Eh gak sih, qualifikasi doang Dengan waktu paling kenceng Di Q2, 1 menit 51,4 sekian detik Tapi sayangnya lifetime kita belum bisa ngalahin Pembalap yang ada di Q2 Alhasil kita start dari posisi ke-18 Gak masalah karena lagi seperti biasa Kualifikasi bakal beda dengan race tweet pastinya Oke langsung aja menuju ke circuit MotoG di Japan Grand Prix Oke guys Di balik kita di starting grid Untuk Moto2 Japan Grand Prix Tony bakal start dari pole position Dikuti oleh Pedro Acosta yang start ke-2 Sementara itu Albot Arenas akan start dari grid ke-3 Nah Kalau ngeliat dari sesi kualifikasi Kayaknya peluang kita untuk meraih kemenangan Itu sulit banget Terlebih lagi Backingan dari Red Bull itu si Arenas Itu berada di grid ke-3 Dan kurasa untuk kita memenangi 8 kali ini Itu bakal sulit Apalagi kita punya start dari posisi ke-18 Tapi let's see aja barangkali nanti ada satu incident Yang mengakibatkan banyak pembalap Karena biasanya AI di MotoGP 2-3 Beberapa rider-nya atau layout track-nya agak sedikit ngebak Jadi mungkin bisa kita maksimalkan kalau ada Nah sekarang gue bakal pakai kompon yang semua serba soft Karena suhunya cuma di bawah 30 derajat Apalagi suhu udaranya Cuma di angka 20 derajat Celcius Nah teman rumah Ayo gue akan start dari grid ke-4 Sementara itu Lopez Start dari grid ke-5 Mendung Tapi tidak ada potensi untuk perubahan cuaca Atau dynamic meter yang mengharuskan belapan hujan Jadi ini bakal sepanjang belapan 90% bakal berjalan dengan kondisi kering Ya meskipun mendung Dan untungannya gak ada info Bakal adanya flag to flag to flag Kita mulai balapan di MotoGP di Japan Grand Prix Untuk round ke-15 musim ini Oke guys Dan inilah dia untuk CSRS kelas Moto2 MotoGP circuit Japan Grand Prix It's on the way Oke menuju first corner Nampaknya start kita bagus sekali Ini gak kayak biasanya Gue rasa ini ada yang sedikit berubah Setelah update Dimana gue rasa AI-nya Itu agak dipelanin levelnya Secara kita udah pakai level yang sama kayak kemarin Tapi entah kenapa setelah itu kayak lebih mudah Untuk meng-overtacking AI ketika start Karena biasanya itu sulit banget cuy Nah sekarang di tikungan ke-4 Kita berhasil meng-overtacking Jack Disson Dan sekarang Somkia Chandra Atau duo Idemisu Astia AI-yogura juga akan kita overtacking Di tikungan ke-5 Oke sanggup ke-5 Dan yes nice Meskipun harus meng-collision dikit Tapi gak masalah Karena gak semenge-bikin AI-yogura terjatuh Let's go to the penitian ke-7 Apakah ada perubahan dari posisi antara kita Dan juga rival lainnya Dan tadi ada collision dengan Jack Disson Masih aman dan salah ngambil Racing line kawan-kawan Sorry banget Mistake banget dari gue Dan sekarang kita menuju tikungan ke-9 Atau V-Connor Dan overtacking AI-yogura Masih belum dapet Dan AI-yogura Bisa lebih untuk nge-blocking serangan Demi serangan dari Rizrio Oke tren ke-10 Perlahan Ada calah Langsung kita overtacking Dan nice Bagus Ya meskipun agak sedikit Terlihat Kasar Tapi It's okay lah Gak apa-apa Oke Acosta Red Bull GTM Ajo Kita overtacking perlahan dari Inside line Nah 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 Oke Kita block pass Eh sorry guys Bukan akosta Sorry 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 Ini si Albert Arenas Dan kembali dia meng-overtacking Ajir gue ngelantur Oke Soalnya sama-sama Red Bull Dan astaga Albert Arenas Agak sedikit Parah Dia nge-defense-nya Ngebikin kita agak mistake ya Dia ngedorong kita keluar Dari racing line Di final shoot game Tapi it's okay Sekarang kita udah tembus Di posisi ke-2 nih guys Sorry Maksudnya posisi ke-3 Di lab ke-2 Dimana Lagi-lagi Kita masih ditinggal jauh Dengan Tony R Bolino Dan juga Seorang Pedro Acosta Dan nampaknya Acosta Kembali meng-overtacking Tony Dan Red Bull Menjadi pimpinan race Tapi sayangnya Untuk Albert Arenas Sudah terpaksa gagal Karena kita Overtacking Mencoba Lightbreaking Dan Kita jaraknya Masih jauh Dekasundang si Acosta Jadi gue rasa Untuk duel kita Atau yang berjudul Duel Panas Anta pertarungan Antara si Serius sama si Acosta Akhirnya gak bakal Gisa kita menangi ya Karena itu udah jauh Sekali buat kita Menangnya cuy Ya bayangin Masa iya Dalam 2 seri Kita hadir Sekarang mengalahkan Si Acosta Dengan ngepangkas Lebih dari 50 poin Sangat mulail Sekali Tapi sekarang ini Gap kita makin rapat Dengan Dua rival kita Untuk pertarungan Perebutan Gelar juara Dunia musim ini Dan Tony Kita overtaking Dari inside line Apakah bisa Dan sepertinya Tony ngabuk ke peluang Langsung kita overtaking Agak melebar Dan Langsung ke blocking Tapi sayangnya di exit Gonard Tony kembali melawan Oh Enggak cuy Masih aman Oke Kita berhasil meng-overtaking Dan menuju Tikungan ke 11 Menuju Trend ke 11 Dari Acosta Tapi namanya Acosta Oh dia melebar cuy Langsung kita ambil Belum dapat di exit Oke Tunnel Hati-hati Ini tikungan paling tricky Banget di Muteji Last weekend Dan Inside Inside Oke Inside bagus Dapat sih Cuman kita di exit Kurang Apa ya Tumpuan yang pas Sehingga Power kita masih kalah Sama Red Bull KTM Oke Level ketiga Dan oke Acosta agak melebar Kita ambil Inside line Dada collision Sorry banget Acosta Sorry banget Kita agak kasar Dan sekarang Kita kehilangan traksi Dan sekarang Tony menyusul Yang berarti Tony R. Bolino Kembali menjadi Atau masuk Di persaingan Di Muteji Japan Grand Prix Dan kembali bar Oke Kita gak bisa Ngedapetin Dan sekarang Ada peluang nampaknya Dan yes Tiga pembalap bersaing ketat Pengisi Tiga buzzer Klasemen Bertarung Di Muteji Di Japan Grand Prix Oke Oh Acosta Sadi pepet Keluar jalur Sama si Tony Gila AI juga Bisa main curang AI ngecurangin AI Oke Inside Kita dapat Dan akhirnya Berhasil Meng-overtacking Rival kita Di kelasemen Tapi sepertinya Pedro Acosta Kembali Ngeberikan Suatu perlawanan Dan kita Defense lagi Oke Alhamdulillah Kita berhasil Berada Di posisi pertama Di lab ketiga Dan tinggal kita Bertahan Saja Hingga lab terakhir Agar bisa Menjadi pemenang Di balapan Kali ini Waduh Siapa Sangka Sangat-sangat Tidak Terduga Bahwa kita Di rest Kali ini Itu Bisa Menjanjikan Meskipun Star ke 18 Dan kurasa Ya ini Memang dipengaruhi Sama setelah Ada update Itu kurasa Performa Dari AI Itu Agak sedikit Dibikin Pelan Jadi Yang misalkan Kita kemarin Main di level 80% Udah kesulitan Banget Bertarung D3 besar Tapi sekarang Itu agak Lebih mudah Dan bahkan Sekarang Kita udah Berada di posisi Pertama Yang otomatis Itu AI Emang dibikin Lebih pelan Ketimbang yang Sebelumnya Tapi Ya nanti Mungkin di Next race Atau dimana Dekat GP Bakal kita ubah AI nya Menjadi level Yang agak Lebih tinggi Mungkin Kisaran di angka 90an Atau mungkin Di angka 100% Kalau yang Paling tinggi Kayaknya Gue bisa ambil Itu nanti Nanti aja Kalau misalkan Kita udah Bisa menguasai Untuk fisik Atau dari Gameplay MotoGP 23 Khususnya Di kelas MotoGP Karena ini Masih Moto2 Dan Masih Enak Buat dikendaliin Oke Lab gampang Kita udah di posisi pertama Dan Acosta Masih Bertahan Di grid Kedua Dan Dia juga Mereka Mereka Suatu Opaya Bisa Mengejar lagi Riz Rio Tapi sayangnya Di beberapa Track Di beberapa Tinggungan juga Si Acosta Agak sedikit Labat Dan Tidak bisa Untuk ngibangin Riz Rio Tapi juga Sebaliknya Dimana Ada beberapa Track Yang si Acosta Itu Kenceng Bangga Cuy Apakah Acosta Bakal Ngeberikan Perlawanan Kepala Riz Rio Hingga Nanti Di lab Terakhir Berhubung Sekarang Ini Kita Menggunakan Kompon Double Soft Depan Belakang Dan Yang bikin Gue Pernasar Cuaca Dimana Di Next Rest Kita Tempatnya Di Mandalika Dan Cuacanya Itu Gue Masih Penasaran Karena Biasanya Belapan Di Asia Tenggara Khususnya Di Indonesia Itu Cuaca Sangatlah Tidak Menentu Jadi Yang Tiba-tiba Panas Terang Langsung Mendadak Mendung Dan Hujan Bahkan Sampai Badai Apakah Mungkin Nanti Di Mandalika GP Cuaca Bakal Seperti Itu Kalau Jujur Dari Perasaan Gue Pribadi Gue Inginnya Belapan Kering Kering Gak Ada Problem Cuaca Tapi Jikalau Ada Ya Sudah Kita Bakal Lewati Saja Karena Mau Bagaimanapun Kita Gak Bisa Menghindar Dari Belapan Dengan Kondisi Perubahan Cuaca Jadi Jalanin Aja Meskipun Harapannya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Karena Dengan Adanya Perubahan Cuaca Juga Agak sedikit Menambah Lebih Keseruan Agak Menambah Keseruan Untuk Persaingan Nanti Menjelang Akhir musim Apalagi Sekarang ini Kita udah bisa Menggeser Acosta Di posisi Pertama Yang otomatis Poin Tengah Semen Makin bisa Menyusul Si Acosta Dengan Ngepangkas 5 Poin Ya Dari 50 Dari 50 Poin Kita pangkas Menjadi 45 Poin Sementara Waktu Dan mungkin Masih bisa Kita Pangkas Lagi Jika Penampilan Kita Sekonsisten Ini Dengan Menggunakan Level AI Di Angka 80 Tapi Kayaknya Nggak bagus Nanti Di Next Res Kita Udah Menjadi Lebih Tinggi Lagi Untuk Level Keserutan AI Oke Live Kelima Udah Bisa Kita Masuki Dan Sementara Waktu Kita Masih Di posisi Pertama Dan Pengisi Tiga Besar Masih Sama Saja Ada Acosta Dan Tony Arbolino Bahkan Seorang Albert Renas Juga Masih Stay Di Posisi Ketiga Empat Terus Sekarang Nampaknya Game Acosta Kembali Merapatkan Dan Apakah Bidia Bisa Lebih Ngemburu Lagi Rizrio Di Akhir Belapan Jimmy Moteji Dan Mistake Dari Rizrio Melebar Hampir Keluar Di area Runoff Oke Last weekend Dan Guys Saatnya Masuki Lab terakhir Atau lab Kenam Di Japan Grand Prix Cuaca Masih Mendung Tidak Tidak Potensi Hujan Dan Peluang Kita Mereka Menangan Makin Terbuka Lebar Dan Di Sebelah Kanan Ada Notifikasi Atau Kelasemen Pengendara Sementara Waktu Dimana Costa Rizrio Tony Arena Mengisi Empat Besar Dan Kita Menjadi Satu-satunya Tim Non-Kalex Yang Berada Di Tiga Besar Atau Di Perebutan Gelar Juara Dunia Karena Dari Red Bull KTM Ajo Dan Juga Tony Arbolino Menggunakan Sasis Dari Kalex Tui Oke Kita E-Lay Breaking Dan Acosta Kembali Mulai Menyerang Hati-hati Kawan-kawan Ingat Kita Menang Di Zini Supaya Bisa Mengejar Ketertinggalan Poin Dengan Pedro Acosta Come on Come on Ya Meskipun Dengan Kopon Soft Yang Udah Mulai Terkikis Banget Ini Berbagai Perjuangan Yang Sangat Membuat Kita Terpacu Membawa Bosco Skuro Meraih Kemenangan Dengan Kompon Ban Yang Sangat Kritis Oke Sektor Ketiga Menuju Trend Ke Sepuluh Kita Heartbreaking From Risk Bosco Skuro Pedro 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 Acosta Tony Arbolino Di Belakang Menuju Downhill Atau Track Menurun Di Tinggungan Ke Sebelas Last Sektor Kita Heartbreaking Mencoba Peruntungan Dengan Heartbreaking Di Saban Yang Sudah Mulai Kritis Dan Sangatlah Tidak Mungkin Kita Buat Nge-push Lagi Di Lab Selanjutnya Oke Last Weekend Hati-hati Oke Nice Bagus Sekali Tanpa Track Ini Menuju Finish Line Japan Grand Prix Acosta Menyusul Dan Bosco Skuro Bersama Rizrio Meraih Kemenangan Di Japan Grand Prix Hingga Pedro Acosta Keluar Jalur Tadi Oke It's Over Moteji Sudah Selesai Yang Mana Indonesia Rizrio Dan Bosco Skuro Pabrikan Berhasil Meraih Kemenangan Di Balapan Kalinis Sementara Itu Pimpinan Klasemen Akos Terpasa Tunduk Di Bawah Kita Dan Tony Arborino Berada Di Posisi Ketiga Dan Alas Lopet Sebagai Team Kita Hanya Bisa Finish Di Posisi Kesembilan Saja Sangat Jauh Dari Apa Yang Dia Proles Di Sementara Itu Di Klasemen Sementara Kita Berada Di Posisi Kedua Dengan 213 Poin Dengan Jarak Minus 4-5 Poin Dari Pimpinan Klasemen Dan Tony Makin Kita Hempaskan Untuk Posisi Ketiga Apakah Mungkin Nanti Kita Di Akhir Musim Bisa Merubah Keadaan Atau Posisi Dengan Pedro Acosta Semoga Aja Itu Bisa Terjadi Let's See What Happen Di Next Rest Di Manalika GP Rivals To Catch Up With Him Dari